Berserta rombongan yang saya hormati, terima kasih atas paparan Ibu dan Pak Sekjen ya. Kemudian ya tentunya kita merasa bangga ya, Alhamdulillah kita dipercaya untuk memimpin ASEAN kembali dari beberapa kali yang telah pernah kita laksanakan untuk memimpin ASEAN. Nah meski kita telah berpengalaman di dalam memimpin ASEAN berapa kali, tentu saja setiap tahap kita memimpin berbagai tantangan akan berbeda-beda. Tantangan masa lalu tentu akan berbeda dengan tantangan masa kini, meskipun ada beberapa yang mungkin masih sama. Nah dari berbagai tantangan tadi, baik tantangan yang dari luar ASEAN, ASEAN sendiri, maupun yang menjadi tantangan dalam negara kita sendirinya, semuanya akan dirumuskan dalam berbagai kebijakan ke depan. Nah ada berbagai isu yang menonjol saat ini yang ingin saya tanyakan ya, misalnya seperti tadi sudah dikatakan, muslim ronghia yang belum tuntas penyelesaiannya, kemudian masalah Laut Cina Selatan, Korea Utara, Selat Taiwan, dan persaingan geopolitik antara Amerika dengan Cina, juga isu membanjirnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, dengan berbagai permasalahan yang sudah ada sekarang ini, antara TKA dengan penduduk asli kita. Kemudian masalah pembangunan kekuatan kita, yang belum begitu, yang masih jauh dari harapan, dalam rangka menangkal tantangan, berbagai tantangan yang akan kita hadapi nanti. Nah dari berbagai isu ini, bagaimana kita memanfaatkan keketuan Indonesia ini dalam ASEAN, sehingga kita bersama-sama dapat memanfaatkan keuntungan dalam kepemimpinan kita dari ASEAN ini. Demikian saja pimpinan, terima kasih.